Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel Di sini kita akan melupakan secara tuntas informasi seputar dunia burung gandung gas langsung dari sumbernya Nah, kali ini masih di Sukabumi, kita menemui Oganjar, salah satu penangkar burung pleci Yang kemarin sudah cepat kita tayangkan dan sempat viral, banyak teman-teman yang menanyakan seputar burung pleci ini Nah, kali ini kita masih di tempatnya Oganjar kembali, kita membahas salah satu penangkaran burung pleci yang paling mahal di Indonesia Yang paling spesial, paling dicari, yaitu penangkaran pleci mata putih muria Ini salah satu burung pleci yang paling langka juga di Pulau Jawa Ini pleci mata putih muria, ini seperti apa sih? Bahkan harganya juga menanyainya untuk harga yang cukup fantastis ya Untuk bahannya saja Dan ini semoga bisa dijadikan inspirasi dan referensi buat teman-teman semuanya Nah, dan tidak usah lama-lama daripada penasaran, langsung saja kita simak liputan berikut ini Nah, saya masih bersama Om Ganjar nih Tadi kan ada, katanya ada pleci muria ya Muria mata putih Bisa dilihat gak Om? Silahkan, bentar ya, kita ambil dulu Nah, kita ambil Ini disini Agak grimy sih disini Aduh Sukabumi cuacanya lagi hujan Iya, sukabumi lagi hujan Nah, ini dia nih burungnya Kita bahas nih soal burung pleci muria ini Kalau burung pleci muria itu perbedaannya dari apa aja sih? Pertama dari warna bulunya juga udah agak beda ya Hijau-nya aja seperti ini Terus, yang paling mencolok matanya Dan suaranya pun berbeda Suaranya itu khas bening Bening banget Berarti kristal ya, kayak gitu Paling kristal Kalau pleci muria itu Itu betinanya mata coklat Om betina jenisnya? Sama muria Sama muria Iya, cuma berbeda habitat Asalnya dari sama-sama gunung muria Cuma habitanya yang berbeda Kalau yang mata putih itu di dataran tingginya Untuk mata coklatnya di dataran bawahnya Tapi sama-sama KTP-nya dari gunung muria Gunung muria Berarti kalau untuk cara membedakannya itu dilihatnya dari matanya aja kayak gitu? Iya, untuk mat muria-muria kali muria Dan bodinya pun warnanya agak beda juga Sedangkan dakun-dakun yang lain Berarti ini jenisnya jenis dakun ya? Dakun maksudnya Ini jenisnya jenis dakun Dakun muria Iya, cuma berbedanya dari mata Matanya warna putih dan suaranya lebih kristal Itu aja Ini kalau untuk kelebihannya Peleci muria ini apa sih? Ya pasti harganya ya Harganya itu sekarang Iya bisa dibilang Cukup tinggi banget Ini jantanan sekitar 2,5 Mau jantan mau betina sama Berarti ini kelas paling tinggi di gunung peleci itu Peleci ini? Muria, iya Berarti kata terpinggi di gunung peleci Ya, muria Dikarenakan di alamnya sekarang sudah punah Sudah punah Sudah punah Sudah punah Jadi sekarang yang terbisa dari penangkaran-penangkaran Rawatan-rawatan Ini Seperti ini sisa saya sekarang Makanya Dari program Jesterok Tasional pun Di apa Ada perhatian khusus lah untuk petara muria Seperti itu Jadi untuk komunitas-komunitas Itu ada perhatian khususnya ya Untuk muria Sekarangnya kan udah Di habitat aslinya udah punah Bukan terancamun lagi udah punah Oh itu sudah punah ya Saya kan kurang tahun di gunung peleci Karena baru-baru juga ini Ya, makanya harganya sekarang Ya, dulu Terbilang Sekian-sekian Sekarang Melebih muria Ramli lima sama muria Ia Imbangan lah ya Imbang Sama muria muria Karena burunya Sudah punah Di alamnya Tembakan untuk sebagian orang sih Percaya-percaya Harganya Jatohnya sekian Ya, kalau Bicara umi sih Sudah gak ada nominal Jangan lu melihat nominalnya Cuma kita Pelestarian ya Soalnya ini burung-burunya Tersisa diperawat Di orang-orang biasa Dan penangat-penangat Makanya harganya Dimahal Dan Ada kepuasan tersendiri Ini untuk Kekurangannya Di burung peleci muria Ini apa? Kekurangannya sih Ini burung muria ini Kalau di silangga Dengan dakunya yang lain Ini susah berjodoh Oh, kalau dari Percobaan penjodohan Kayak gitu Susah berjodoh Makanya saya ambil Mata coklatnya Harusnya sih mata putih juga Berhubung ya Pendanaannya Terbatas Makanya dengan mata coklat dulu Oh, ini percobaan Dengan mata coklat Betina Itu mata putih Agak langka Emang atau Kayak gimana sih Itu Ya, dua-duanya langka Oh, di atas Dan penjodohannya sudah laka Tapi kalau yang mata putih Lebih Susah dicari Ya Setiap orang Untuk hidupannya Agak susah juga Seperti itu Soalnya Setiap orang Yang pernah punya Mata putih muria Jadi kebanyakan Precih-plecih Yang pacitan Yang kemarin produksi Iya, pacitan Berhapi pun sekarang Sudah susah Oh, berhapi juga Sudah susah Jadi kelas Precih itu Terlalu Mata putih muria Yang kedua Berhapi mata merah Yang ketiga Pacitan Oh, jadi ada Kelas-kelasnya ya Kelas-kelasnya tersendiri Ini ngomong-ngomong Kita pindah aja Kita coba Kita cari tempat Cari tempat Itu HP-nya Sama kelodong Nah, kita masuk aja Lewat sini aja Lewat depannya Kita pindah dulu nih Ini memang cuacanya Tadi panas Panas Sekarang panas 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 Tapi hujannya turun Ya, kayak gitu Terus Memang susah Tadi pagi juga Hujan Sebelum kesini Hujan Sekarang udah Enggak Hujan lagi Ini hujan nih Ini dalam rumah aja Berarti ya Ini Biar santai Biar enggak Hujan Nah, ini dia Kita ngobrol-ngobrol Di sini aja Nah, berarti Kalau untuk Kekurangannya itu Tadi itu apa? Ini agak sulit untuk dijodokan Oh, iya Disulit dijodokan Kalau untuk dari suara Itu ada Kekurangannya enggak? Bagus Untuk suara Puas Sangat puas Bahkan Tidak ada kekurangan Dari cara dia ngeriwiknya pun Berbeda sekali dengan Playfitri yang lain Dari lagam lagunya Ya Kalau playfitri lain Itu antara Pasitan Dakbal Lokalan Itu ketika ngeriwik Hampir sama Tapi umurnya Beda Itu lebih Penyula tembakannya Rapan Oh, jadi Lebih langsung Teparuh ya Dia Enggak Jadi ada temakan-temakannya Tepat-tepat lah Beda Beda ngeriwiknya Susah dijelasin Tapi mungkin Kalau orang-orang yang Sudah punya Muria Pasti apal Ngeriwiknya Kayak gimana Mungkin Berbeda dengan Ada yang lain Seperti itu Muria Kalau untuk saat ini Playfitri Muria Sudah ada yang berhasil Mengembang biakan Banyak apa Di wilayah Tentunya Ya Saya belum mendapat Informasi Tapi untuk Daerah Jawa Bantan Sudah ada yang berhasil Alhamdulillah Kalau untuk Betenak Burung Keleci Muria Ini Sama gak Proses penjodohannya Dari segi pakannya Pelawatannya Itu Dengan Yang lain Sebenarnya Sama saja Cuma Yang agak sulitnya Itu proses penjodohannya Jadi Si Muria Ini punya Karakter Kelak Masing-masing Jadi Ya Kesimpinan Sebenarnya Ketika Dia tidak suka Sudah Suka Dipaksa Seperti yang Apapun Ketika Dia gak nyap Gak suka Gula Beda lagi Tenggada akun Doktun yang Biasa Ketika Dia jantang Birahi Bersina Birahi Kawin Ini Walaupun Bersinanya Udah Birahi Bangga Jantangnya Gak Merasa Cocok Dia akan Biar Biar Oh Gak ada Respon Sekali Padahal Sudah dicampur Sekitar 2 bulan Lebih Saya Udah Sebelumnya Dengan Pacitan Oh Ini Sebelumnya Dijodohin Dengan Pacitan Seperti itu Makanya Saya Jodohkan Dengan Muria Matacoklan Alhamdulillah Dan Sebet Respon Berarti Tinggal Nunggu Perkembangan Lebih Baiknya Ini Juga Udah Lihat Masuk Masuk Sarang Jantan Betinanya Udah Masuk Sarang Kalau Dengan Pacitan Itu Gak Mau Gak Mau Pisar Harus Sama Sejenisnya Dinamakan Kalau Muria Muria Dan Banyak Dari Pertanak Yang Lain Kalau Muria Diusahakan Jangan Disilangkan Sayang Apa Ya Terah Jadi Anak Nanti Terah Marah Gitu Kan Iya Kemana Itu Kan Saya Lihat Di Komen Komen Ada Yang Jangan Sampai Menyilangkan Katanya Aduh Kehati Ini Insya Allah Saya Originalkan Pacitan Dengan Pacitan Muria Dengan Dia Walaupun Berbeda Tapi Satu KTP Seperti Itu Lombok Lombok Lagi Lokal Lagi Kalau Disilangkan Itu Kan Nanti Ada Ya Banyak Saran Juga Saya Kalau Disilangkan Itu Untuk Konservasinya Nanti Bingung Ya Benar Jadi Pendataan Konservasinya Menjaga Untuk Pihak PKSDA Nanti Suatu Datang Ketempat Saya Ya Kalau Originalan Membantu Melestarikan Ini Kalau Untuk Ini Tingkat Kesulitannya Kan Susah Jodoh Ada Lagi Selain Itu Ya Mungkin Dari Faktor Cuaca Juga Si Ya Jadi Kan Kalau Muria Penyumburannya Di Sokabuni Panas Juga Jadi Kita Pinter 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 Penyimpanan Tempat Agak Dingin Jadi Kalau Panas Kan Darah Dingin Gunung Muria Apalagi Untuk Mata Putih Ketinggian Populasinya Sekarang Di Sokabuni Notabene Panas Pinter 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 Penyumburannya Perawat Dikurang Kalau Saya Pribadi Dikurangin Penyumburannya Disimpan Di tempat Terang Tapi Dingin Terang Tapi Jadi Sejuk Itu Lebih Enak Ini Nanti Kalau Misalkan Ada Yang Belajar Sharing Sharing Seperti Pertanakan Pleci Mau Baik Muria Pacitan Atau Yang Lain Yang Sekarang Disini Udah Berhasil Oke Terima kasih Banyak Sudah Saya Silaturahmi Kesini Sudah Sharing Terima Kasih Banyak Sebetar Burung Pleci Muria Siap Putih Ini Dan Mata Coklat Makan Mata Cik Ketih Kalau Bisa Saya Juga Kayaknya Pengen Kalau Nanti Beran Amin Amin Insya Allah Nanti Saya Mampir Lagi Sini Kalau Ada Anakannya Yang Baci Muria Ini Ya Amin Siap Terima kasih Banyak Selamat 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 Selamat